Pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno singgah di Desa Wisata Nagari Pariangan di Sumatera Barat yang disebut-sebut sebagai salah satu desa terindah di dunia. Di desa wisata tersebut, Sandiaga Uno juga menyempatkan diri untuk belajar memainkan alat musik suling dengan masyarakat. Desa Wisata Nagari Pariangan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini telah masuk dalam jajaran 50 desa wisata terbaik pada Ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia. Ajang ini jadi salah satu upaya pemerintah memperkenalkan desa-desa wisata di Indonesia sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Desa Nagari Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi ini memiliki panorama yang indah dengan hamparan sawah yang berjenjang serta udara yang sejuk. Menparekraf Sandiaga Uno yang berkunjung ke sini tidak hanya sekadar menikmati keindahan alamnya saja. Uno juga menyempatkan diri untuk belajar seruling dengan masyarakat. Dan dengan begitu, ini akan sangat membumi, sangat mengakar. Karena siapa pelakunya? Pelakunya adalah masyarakat sendiri. Kami dan Dewan Juri menguji dari beberapa kategori, salah satunya adalah kelembagaan. Kelembagaan ini kita uji karena nanti kita tidak mau ini dipilih menjadi 50 desa wisata terbaik.